Selamat pagi, informasi tadi mengawali kebersamaan kita di Fakta 6.2 Jumat ini bersama saya Anjana Demira. Kita lanjutkan rangkaian fakta hari ini. Berpura-pura tertimpa musibah jadi cerita pelaku saat berdayai korbannya. Akibatnya motor korban raib dibawa pelaku. Sementara di Sragen berpura-pura jadi pasien seorang pria leluasa gasak barang berharga sebuah klinik kesehatan. Umar terpedaya, bujuk rayu tetangga yang baru dikenalnya. Berujung, ia harus kehilangan motornya. Pelaku datang ke rumah korban yang dijadikan sebuah warung makan di Jalan Fajar Baru Selatan, Jengkareng pada Selasa Malam. Berpura-pura akan menjemput istri biar makin meyakinkan anak pelaku pun ikut dibawa. Memasang muka melas agar pelaku terpedaya. Apa yang diceritakan pelaku membuat korban kasihan dan termakan cerita seketika korban serahkan kunjung motornya ke pelaku. Namun ditunggu-tunggu pelaku tak kunjung kembalikan sepeda motornya. Korban kini sudah melapor ke pihak kepolisian. Juga dia bilang mau menjemput istrinya soalnya istrinya itu kena tipu. Kena tipu tuh akhirnya yaudah. Pas dia ke sini, pas dia ke sini nanya-nanya, kok ngomong-ngomong aja terus lu tinggal di mana? Gue tinggalnya, tinggal ngejawab tuh. Dia bilang sama pengalaman pembicaraan ya. Akal-akala pelaku pencurian juga terjadi di sebuah klinik kesehatan di seragian Jawa Tengah. Terlebih dulu mengamati situasi agar aksinya tak dicurigai. Pelaku berpura-pura berobat saat pekerja klinik tengah lengah karena sibuk melayani. Pelaku bernama Ari Setiawan meluasa mengambil laptop yang tergeletak di meja perawat. Berbekal rekaman CCTV, pelaku bisa cepat ditangkap. Berpura-pura ingin berobat. Pelaku setelah jam, hampir jam 4 pagi. Berobat, berpura-pura berobat di klinik. Kemudian di situ tidak ada perawat. Ada dari pelayanan kosong. Kemudian pelaku melihat satu-dua laptop. Kemudian itu diambil. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku bakal dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Ibrahim Angga Eka meleporkan untuk NET.